Ini dia Kindle nya Ini nanti aku buka dulu deh Generasi, eh saya copot Halo teman buku semuanya Balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma Jadi hari ini aku akan Nge-review Kindle terbaru aku Dan ini udah di request Sama Aku lupa namanya Tapi dia requestnya di Instagram Jadi waktu di Instagram itu aku Bikin reels Ala-ala Apa aja sih yang ada di tas aku Dan di dalamnya Memang ada Kindle nya Terus dia bilang request dong Buat review, eh bukan request tapi Review dong Kindle nya katanya Oke jadi hari ini Aku akan nge-review Kindle aku Ini dia Kindle nya Ini nanti aku buka dulu deh Jadi ini tuh Kindle generasi ketiga Jadi dulu tuh aku memang punya Kindle Tapi yang generasi Eh saya copot Oh enggak Aku pikir patah Jadi dulu itu aku punya generasi yang 4 PW4 tuh Generasi berapa ya 10 Kalau gak salah ya Tapi kalau yang ini Ini tuh Aduh gak bisa dicopot lagi ya Ya beneran patah Patah guys Gak bisa Ini patah di sebelah sini nya Sorry ya gak bisa Udah gak bisa dilepas Udah gak bisa dilepas Patah Gimana sih caranya Oke Ini bisa dimasukin Tapi Pas dibuka susah Dan Akhirnya case Aku patah Patah guys Sudah lah ya Jadi Dulu tuh aku punya Kindle Yang PW10 Dan ini generasi yang ketiga Yaitu PW6 Eh ya Paper wipe 6 Jadi dia gini tampilannya Sebenernya secara Bezel layar Dia tuh lebih tebel Aku ngerasanya tuh lebih tebel Dan pas digenggam juga Kerasanya tuh lebih lebar gitu Dibanding yang dulu Gitu Tapi Entah lah Apa kalian punya Kindle yang ini Terus juga dibandingin dengan Kindle yang terbaru Yaitu yang PW10 Sama yang 11 Bisa coba Comment di bawah Jadi dia tampilannya begini ya Dan ini aku beli bekas Bekas belinya Akun Amazonnya aman Aku bisa login Terus Dia ada adsnya Gitu Dan memang Kekurangannya tuh Lumayan Signifik kan Karena kan ini bedanya Berapa generasi gitu kan Dibanding yang 10 kemarin Dan yang paling terasa tuh Adalah ininya nih Dia ada kayak Menjorok kesini Terus Powernya tuh disini Kalau dulu tuh Kalau gak salah Powernya disamping Untuk tampilannya sendiri Dia memang gak jauh beda sih Ini Ini tuh aku udah setting Tanpa store ya Tapi Kalau kalian mau Lihat storenya Ini ada menu storenya Disini Terus ada menu Goodreads Dan juga menu setting Nah ini yang kerasa banget Adalah ketika Aku kemarin itu kan Lebih lama Megang Onyx Books Kalau Onyx Books Dia enak Jadi kalau mau Apa ya Mau Ngedit-ngedit Atau apa Mau ngedit Mau ngatur-ngatur Tampilan tuh Ya tinggal di swipe aja kan Kayak gini Sementara Kayak gini nih Maksudnya di swipe Kayak gini loh Kayak handphone biasa Gitu kan Nah sementara Kalau yang Onyx Books Yang ini Onyx Books lagi Sorry Kindle yang ini Dia tuh gak bisa Gitu kayak gitu Jadi kalau misalkan Mau ngatur kayak Wifi Kecerahan Itu harus klik dulu Si setting Nah Setelah klik setting Dia baru muncul Kayak gini Bisa dengan Apa ya Airplane mode Terus brightnessnya Terus juga ada Sing Your Kindle Dan semua settingnya Jadi Harus di klik dulu Bagian settingnya Baru dia keluar settingnya Ini aku lupa ya Di yang Kindle 10 kemarin Apakah kayak gini juga Ini aku lupa banget Cuma yang paling kerasa Adalah Ketika Aduh salah Buka lagi Bentar ya Ketika Kita baca Biasanya Ini juga aku agak lupa Apakah di Di Kindle 10 seperti ini Cuma Karena aku lama Ini disclaimer dulu Karena aku lama Megang Onyx box Jadi Agak lupa dengan Si pengaturan Si Kindle Cuman ya emang Ketika Kita Biasanya kan Kalau misalnya Diklik di tengah itu Dia muncul Pengaturan Kayak Ini nih Pengaturan Setting font Sama Pengaturan kayak gini lah Yang buat font Sama ukurannya Dan lain-lain Itu Yang agak Ribetnya Gitu Buat kamus Ya sebenarnya sama aja sih Tinggal di Di block aja Si Ininya Kata-katanya Ini aku Loading banget Ini mau ngomong Di block aja Kata-katanya Dengan tekan Secara lama Kayak gini Nanti dia muncul Nah terus Dia akan muncul Seperti ini Karena aku masih Offline mode Jadi Yang muncul ya Begini Kayak gini doang Nah ini yang muncul Ada translation Wikipedia Dan Dictionary Biasanya Kalau yang Inggris Dictionary-nya itu Dia pakenya Oxford Gitu Nah ini juga ada nih Tulisannya New Oxford Dictionary Ini udah Apa ya Mungkin karena aku belinya Bekas Jadi udah ada Aku juga agak lupa Tapi memang Dulu itu Pertama kali Beli Itu tuh memang Kamusnya Kamus Oxford English to English Bukan English to Indonesia Atau English to Bahasa yang lain Enggak Tapi English to English Kamus Oxford Oke jadi Itulah sekian Dari review Tipis-tipisnya Kindle Aku gak tau Gimana ini Nge-reviewnya Tapi yang jelas Kalau yang Kindle 6 Generasi Keempat Gitu Gimana ya Pokoknya gitu lah ya Ini tuh gak Waterfruit Sementara Kalau yang Kindle 10 Dia Waterfruit Gitu Jadi Kalau misalkan Kalian mau Hujan-hujan Terus Kena ciprat-ciprat Atau baca di kamar mandi Aku tidak menyarankan Gitu yang ini ya Dan Kayaknya juga Udah Jarang banget Gitu Ini aja Aku dapetnya Itu Di Forum Jadi di forum Itu ada Temen-temen Yang Jualan Kindle Ada yang Emang bekas Pribadi Ada juga Yang Dia itu Dapet Kindle Dari orang Terus dia Jual lagi Gitu Ada yang Kayak gitu Dan aku Dapetnya Ya Gitu Dari situ Oke Sekarang Tadi review Tipis-tipisnya Udah Nah Sekarang Kita Bahas Di Kenapa Aku beli Kindle Lagi Mungkin temen-temen Penasaran ya Kemaren Udah beli Kindle Terus Beli Onyx Books Setelah beli Onyx Books Kenapa beli Kindle lagi Gitu Kan Kayak Ngepangin Amat Gitu Ya Jadi Gini Aku beli Kindle itu Sebenernya Perlu Buat Baca Modul Jadi Memang aku tuh Ada rencana Buat belajar Lagi Studi Apalah Studi Mandiri Gitu Dan aku Perlu Si Kindle Ini Buat Baca Modul Dan Karena Sebenernya Si Kepengen aku tuh Beli Onyx Books Lagi Atau Yang setara Onyx Books Lagi ya Yang Base-nya tuh Bukan base Tapi OS-nya itu Android Jadi Gampang gitu Kalau misalkan Mau masukin Aplikasi apapun Atau e-book Apapun Dengan format Apapun Onyx Books Itu Kelebihannya Di situ Tapi karena Harganya Yang lumayan Fantastis Melebihi Harga dari Handphone aku Yang sekarang Lagi dipakai Buat Nge-video Jadi aku Mengurungkan Niat Dan pada Akhirnya Aku cari Yang bekas-bekas Aje Cuman Baca Modul Baca PDF Baca PowerPoint Yang Dari seminar Dan sebagainya Gitu Aku gak Perlu Device Yang terlalu Mahal Gitu Intinya Gitu Jadi Buat temen-temen Yang masih Suka Nanya Kak Aku punya budget Segini Mendingan Aku beli Kindle Atau beli Onyx Books Sebenernya Itu balik lagi Ke kebutuhan Kalian Jadi Kalian ini Butuhnya Itu untuk Apa Kalau misalkan Emang Full Aku mau Baca E-book Aku mau Bacanya Di E-pusnas Aku bacanya Di Gramedia Digital Dan aku Bacanya Di Media-media Yang lainnya Gitu Di aplikasi-aplikasi Yang lainnya Dan Kalau kalian Budgetnya Cukup Untuk Beli Device Yang OSnya Itu Android Kayak Onyx Books Gak masalah Beli aja Tapi Kalau misalkan Memang Udah Budgetnya Kurang Dan Kayaknya Aku Emang Cuma Butuh Buat Baca Modul Aku Cuman Butuh Buat Baca PDF Yang dari Kampus Misalnya Gitu Kan Yaudah Beli yang Murah-murah Aja Kalian Tinggal Cari Kindle Yang Emang Bekas Biasanya Di forum Forum Si Kayak Aku Juga Di forum Forum Aku Belinya Bekas Dan Cari Yang Memang Sesuai Kebutuhan Nah Sorry Cari Yang Emang Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Budget Nah Sekarang Kalian Pasti Penasaran Kan Ini Sebenernya Harganya Berapa Si Guys Ini Aku Beli Harganya Cuma 700 Ribuan Ya 700 Ribu Beli Dikit Lebih Dikit Beli Dikit Lagi Kenapa Sih Ngomong Ngomong Jadi Ini Harganya 700 Ribu Lebih Dikit Dan Sekitar Berapa 735 Kalau Nggak Salah Itu Udah Dikasih Kabel Data Nggak Ada Box Nggak Penting Box Itu Udah Namanya Juga Bekas Nggak Penting Box Yang Penting Akun Akun Bisa Masuk Nah Itu Yang Harus Dipestikan Sama Kalian Ke Si Penjual Akun Amazon Aman Nggak Karena Kalau Misalkan Artinya Device Kamu Itu Curian Gitu Tapi Kalau Misalkan Akunnya Aman Ya Jadi Device Bukan Curian Dan Memang Kamu Bisa Login Ke Akun Amazon Kamu Artinya Kalau Kamu Punya Ebook Di Kindle Kindle Aplikasi Atau Ebook Yang Udah Kamu Beli Di Amazon Itu Bisa Dibaca Disini Gitu Dengan Mudahnya Oke Tadi Review Tipis Tipis Udah Terus Alesan Kenapa Beli Kindle Lagi Juga Udah Tadi Udah Ngejawab Beberapa Q&A Dan Disini Aku Udah Nyiapin Beberapa Pertanyaan Yang Emang Banyak Banyak Ditanyain Tapi Kalau Misalkan Pertanyaan Ini Tidak Mewakili Rasa Penasaran Kalian Atau Tidak Mewakili Pertanyaan Kalian Kalian Boleh Tulis Di Kolom Komentar Dan Yang Pertama Tadi Sebenernya Udah Aku Jawab Bisa 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 Jadi Ini Bisa 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 Nanti Suatu Saat Mungkin Aku Bisa Bikin Tutorialnya Cepet Gatau Gitu Kapan Ini Aku Baru Bisa Bikin Video Lagi Setelah 2 Minggu Ape 3 Minggu Gitu Aku Gak Bikin Video Oke Jadi Itu Yang Pertama Bisa Baca PDF Enggak Bisa Semua PDF Bisa Oke Nah Yang Kedua Ebooknya Dari Mana Ini Ada Pertanyaan Kak Kalau Kita Beli Kindle Ebooknya Dari Mana Simple Sayang Ebooknya Itu Dari Amazon Kalau Yang Legal Kalau Misalkan Kamu Punya Aplikasi Kindle Atau Belum Pernah Pakai Aplikasi Kindle Coba deh Install dulu Aplikasi Kindle Di handphone Kamu Bisa iOS Juga Bisa Android Lalu Kamu Coba Ceki Ceki Aja Disitu Buku Bukunya Berapa Si Harganya Terus Gimana Cara Belinya Itu Kamu Bisa Cek Dulu Abis Itu Baru Kamu Bisa Beli Kindle Dan Akan Mudah Untuk Mengoperasikan Kindle Karena Sebenernya Si Kindle Device Ini Adalah Si Kindle Aplikasi Yang Dimasukin Kesini Secara Sederhananya Seperti Itu Cuman Karena Dia Sudah Ada Device Jadi Kita Bisa Masukin Ebook Yang Lain Di Luar Amazon Tadi Gitu Oke Yang Ketiga Bisa Pakai Kamus Enggak Kamus Bisa English To English Tadi Udah Dijelasin Oxford Cuman Kalau Misalkan Kalian Emang Mau Masukin Kamus Yang Lain Kayak Misalnya Aku Punya Kamus English To Mandarin Misalnya Atau English To Indonesia Bisa Caranya Gimana Itu Juga Kalian Tinggal Googling Aja Aku Nggak Bisa Ngejelasin Secara Lengkap Disini Tapi Ada Caranya Oke Nah Itu Dan Yang Terakhir Bisa Baca Ipusna Sama Gram Media Digital Enggak Tadi Aku Sudah Sedikit Ngejelasin Device Yang Basenya Android Kalau Misalkan Android Itu Juga Nggak Semua Device Android Bisa Nginstall Google Play Store Karena Ketika Kita Mau Install Ipusnaz Di Dalam Device E-Reader Kita Itu Harus Ada Google Play Store Kalau Misalkan Nggak Ada Google Play Store Yang Nggak Bisa Kayak Kobo Itu Setau Aku Setau Aku Nggak Bisa Nggak Bisa Buat Install Kayak Aplikasi Aplikasinya Google Nggak Bisa Tapi Kalau Onyx Books Terus Mebook Lightbook Itu Masih Bisa Setau Aku Tergantung Dari Device Sendiri Umur Device Mungkin Kalau Onyx Books Setau Aku Dari Awal Memang Udah Bisa Kalau Lightbook Aku Nggak Tau Tapi Kalau Mebook Yang Baru Kan Ada Mebook Yang 6 Inci Itu Bisa Nah Yang Terpenting Adalah Kalian Pastiin Dulu Ketika Sebelum Kalian Membeli Kalian Pastiin Dulu Kak Bisa Install Google Playstore Nggak Itu Dulu Setelah Itu Baru Kalian Juga Harus Tanya Ke Penjualnya Bisa Dibantu Nggak Nanti Kalau Misalkan Ada Kendala Dari Playstore Karena Memang Harus Ada Beberapa Setting Yang Khusus Di Device E-reader Itu Karena Nggak Kayak Handphone Karena Si Device E-reader Itu Entahlah Apa Ya Mungkin Ada Kerumitan Tersendiri Jadi Memang Pas Nginstall Google Playstore Itu Memang Agak Berbeda Setahap Tahap Segetu Aja Sih Mungkin Untuk Saat Ini Ini Juga Udah Lumayan Lama Videonya Kalau Misalkan Kalian Mau Tanya Tanya Lagi Soal Kindle Terus Masih Ragu Ragu Juga Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Di Kolom Komentar Ini Ngomongnya Beli Ya Allah Mohon Maaf Ya Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Nanti Aku Jawab Mungkin Di video Selanjutnya Ya Atau Mungkin Aku Juga Akan Langsung Jawab Kalian Biasanya Aku Suka Gatel Pengen Langsung Jawab Tapi Kalau Misalkan Nggak Sempet Nanti Aku Jawab Di video Selanjutnya Nah Segitu Dulu Nih Bonus Berapa Aku Beli Ini Cover Flip Ini Harganya Sekitar Rp100.000 Dan Emang Sudah Lumayan Susah Gitu Untuk Kindle Tipe Yang Ini Jadi Saran Sih Kalau Mau Beli Kindle Yang Agak Baru Aja Biar Nggak Susah Ncari Ininya Gitu Kecuali Kalau Misalkan Kalian Nggak Masalah Dengan Covernya Alias Nggak Pakai Cover Juga Juga Nggak Masalah Sih Ya Nggak Apa Kalau Aku Sih Harus Banget Karena Orangnya Agak Teledor Dan Agak Apa Ya Eh Naro Dimana Aja Gitu Dan Itu Yang Mengkhawatirkan Akan Tergores Gores Gitu Walaupun Ini Ya Lumayan Udah Tergores Gores Karena Pemakaian Pemakaian Yang Sebelumnya Orang Sebelumnya Kaling Kayak Gitu Aja Untuk Review Kindle Paper White 6 Generasi Ketiga Thank you Banget Yang Udah Nontonin Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax